Lagi kami koneksi untuk mencocokkan dengan keterangan pesaka ATB yang dilakukan saya bersama Ibu-Ibu dari Pemerintah BPN. Kemudian, Fores Koko langsung membawa korban tersebut ke dokter rumah sakit UDG Bino untuk melaksanakan pisu, lalu dilakukan pemeriksaan, keadaannya sakta rumah. Sehingga pemeriksaan, tanpa malam, kami hentikan sementara. Melihat faktor psikologi Ibu dan anaknya kecil, serta doang anaknya yang selalu menangis di rumah, mencari kegagalan Ibu-Ibu. Namun, kami menemukan tiga alam kerti untuk menyerah pesaka tersebut. Pada pukul 16.00 Pemimpin, tersangka kami monitor melakukan check-in di sumo hotel di lantai-lantai selatan tempatnya di teman. Sehingga, saya inginkan segera tangkap. Gampang-gampang. Pukul 19.00 Pemimpin, tersangka berhasil ditamankan bersama teman-temannya, sejumlah tak orang yang dimana tersangka kompratif. Namun, kami mendapat informasi sebelum dia berhentikan untuk hari-hentikan, takkan tahu hari ini juga. Saya sangat terhati, perjalanan ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22.00, kurang lebih di kosong-kosong, kasus tersebut sudah ditaraikan ke pendidikan, pemeriksaan dilaksanakan sebagai persangka, dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATB ini dengan pasal berhabis. Satu adalah pasal pengerasan fisik dalam rumah tangga, KDNB, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004. Dengan jaman 10 tahun kejahat, kami juga memasukkan pasal kegerasan terhadap anak, seperti yang kita lihat di video tersebut. yaitu pasal 80 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang rumah tangga Suna Undang 23 tahun 2002. Dengan acaman 4 tahun 4 tahun ditambah 1.3. itu hasil koordinasi kami dengan ibu-ibu kementerian PPA yang ada di sebelah tangan saya dan di sebelah kiri saya. Kemudian kami juga menambahkan pasal penan penyayangan pasal 351 KWP dengan acaman pidana paling lama 5 tahun penjalan. Kami akan berhati-hati melaksanakan penyidikan ini. kami juga menunjuk seluruh penyidik dari Polres Bogor adalah penyidik PPA yang wanita yaitu Polwar. Ini kasus yang sangat luar biasa. Tolong kawar kami seluruh masyarakat Indonesia agar kami bisa memberikan pembelajaran melalui penyidikan kami yang akan kami buktikan nanti sampai ke penutupan dan kesidakkan dan juga kami akan hadir. Agar ini menjadi campur untuk seluruh masyarakat Indonesia seluruh masyarakat ini. Seluruh masyarakat ini berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. dan juga kesetia yang dilaporkan oleh suami kepada dan juga anaknya. Dan kemudian kami juga administrasi yang dihadap polkan yang telah berani speak up dari kekerasannya di alam ini. Kalau kita tahu Bapak Ibu bahwa terjadinya PPA ini biasanya sering berulang. tapi tidak berani melaporkan kepada pihak-pihak yang terlunang untuk kekerasan sehingga dalam kasus yang diteralami oleh polkan tentunya apresiasi sudah berani melaporkan kasus-kasus kekerasan yang diakannya. Dan tentunya sesuai dengan tugas popong mempunyai diri kita yang memperlintang perlindungan kepada perempuan polkan kekerasan maupun anak yang lakukan dengan khusus yang memang melalui kekerasan kami akan terus mengawal terkait dengan proses-proses dari awal hingga selesai nantinya dan bersama dengan binasti 3A Kepak-kepak Bogor yang kami akan lakukan terjambingan terkait dengan kemampuan psikologis pada robat dan juga anak-anak dari robat yang berjumlah tiga orang yang berjumlah yang sudah umur di park dan juga anak-anak dan yang paling kecil yang kemarin memang mengalami kekerasan secara langsung dari daritas kita dan tentunya kami sudah ingin mengasihkan bagaimana pola pengasuhan anak yang anak-anak ibunya juga perlu menguatkan psikologis dalam proses selanjutnya kami saat ini sedang melakukan pembahan baik psikis psikis dan keluarga yang nantinya mungkin akan bisa membantu dalam proses pengasuhan sebagai pengusaha alternatif karena ibunya saat ini masih perlu penguatan-penguatan psikologis dengan hati anak yang menggunakan khusus dari awal dari awal sehingga terminasi yang diharapkan kita akan melihat bahwa dari pasal-pasal yang disatakan itu memang bisa apa namanya yang sesuai dengan program yang dilakukan dan kami juga kerja-kerja keras yang dilakukan oleh Akonres Bobor sekali lagi kami berterima kasih atas kerja dan juga terima kasih mengucapkan kepada Pak Sekretaris Dinas di Tidak Pak Bobor tadi malam juga bersalah kami di pelayanan dan pelayanan anak sudah langsung ke lokasi dan juga bersama-sama melihat proses-proses yang dilakukan dan lalu isu yang sudah dilakukan juga jadi itu saja kami terima kasih harus juga mohon dari teman-teman India untuk mengawal dengan proses hukum sesuai dengan hak yang berat terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Selamat pagi Bapak Alhamdulillah dan Dendara dan dari SDP Kabupaten Bogor dan Tuan-tuan India semuanya tadi yang sudah disampaikan oleh asis SDP Perintah Kampung Saya dari asis SDP Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus Kementerian KPNPA Tentunya yang pertama mempengapresiasi dan berhasil dari Pores Bogor langsung turun lakukan untuk jangka organ dan kemudian yang kedua di dalam kami sangat teriakir terjadinya kasus ini dan TADRT itu kan yang pertama kali dan perusannya prime buat saya rasa untuk dilakukan atau diputarakan oleh para organ dan saat ini kami membutuhkan atensi kepada tiga anak dari organ dan pesantara yang saat ini secara langsung atau tidak langsung menghadapi hal-hal keperasaan juga pada saat kejadian dua anak berada di kamar yang lain yang mendengar sekuas keperasaan terjadi dan satu anak berada saat langsung TKP kejadian yang merasa itu diantar oleh seorang anak kepada ibunya nah tentu kita perlu melakukan asesmen secara langsung kepada tiga anak ini untuk melihat komisi fisik-sikis maupun lingkungan sosial dan keluarga meskipun saat ini peniga anak korban dan juga orang sendiri berada pada tempat yang aman dan tentu kita harus melakukan kayak pengasuhan yang layak untuk tiga anak ini meskipun ibu tentunya adalah hatas utama yang tentunya tetap tidak anak ini namun tentu dalam kondisi saat ini ibu harus mendapatkan penelan psikologis sambil berjalan dan tiga anak yang tentu kita harus ases psikologisnya apakah juga mengalami kondisi kondisi trauma dan lain sebagainya mengingat karena terlihat secara langsung dan juga merasakan secara langsung ke dunia mengalami kondisi nah untuk itu kami meminta kepada teman-teman media semua untuk tidak yang pertama tidak mempublikasi identitas atau mencari rauh tidak identitas anak korban karena ini terkait dengan masa depan dan tentunya kita jaga kerasian ini tentu kita awal agar penguatan psikologis dan kecidakan juga tetap kami lakukan dan hasil konversan psikologis tentu nanti kami akan serahkan karena ini dilakukan langsung oleh psikolog profesional dan menurutkan BPPH dan bekerjasama dengan BINAS BPPH dan dan kami akan serahkan hasil konversan psikologis sebagai itu berhubung kepada Polres untuk mengeluarkan kejadian-kejadian dan kasar-kasar yang disangkakan pesadar-pesangka dan juga tentu kami mendukung upaya Polres untuk proses hubung kejadian ini dan apabila memang kebutuhan kami diperlukan dalam proses hubung yang akan berjalan kami akan siap untuk fasilitasi demikian yang dapat saya sampaikan berumah bersama orang-orang yang berhubung terima kasih kepada Ibu Bapak 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 Ibu Bapak Kedisi Terima kasih teman-teman wartawan media seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia silakan kawan kami untuk lantar penyirikan ini dengan tuntas apabila ada informasi apapun sedikit pun sampaikan kepada saya sekarang langsung ini menjadi warning kepada seluruh pelaku nidangkan KDRT bahwa saya tegaskan tidak ada ruang sedikit pun kepada seluruh pelaku KDRT di wilayah hukum Bapak Bapak saya warning sekali lagi tidak ada ruang sedikit pun kekerasan dalam rumah saya akan tidak tegas siapapun dia siapapun di belakang dia karena saya masih mempunyai pengatur saya masih hidup di mohon maaf demikian yang dapat saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya Kedua adalah placebis yang kami, rupa isi rekaman CCTV yang kami ambil dari Metsos. Yang ketiga adalah screenshot dari Metsos tersebut. Ini tentang perjadinya tindakan bekasat tersebut karena ibu dan bekasat. Dan dari hadir penyelidikan telah melakukan adik-adik juga beberapa kali. Ya, dari fakta pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diolasi langsung oleh Kementerian BPA. Bahwa tersangka telah melakukan lebih dari lima kali. Sejawabkan Pak. Jadi semenjak dia menikah bisa jadi lebih dari lima kali. Pak, untuk kondisi bayi saat ini bagaimana Pak? Kemarin kan sempat ketendang. Lalu juga apakah selama lima kali itu anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDAT ini Pak? Perlu teman-teman, kami jelaskan. Bahwa kemarin anggota kami sudah 3.30 nyampe di TKP. Namun kami baru bisa masuk pada pukul 4.30-0.00. Karena kami menunggu penyikip dari korban. Kami menjaga romantik dari anak-anak korban. Karena informasi yang kami dapat dari teman sekitar dengan AFT bahwa Anak-anak korban sangat takut berhubungan sama Adilani. Jadi kami mohon maaf. Bantu kami agar kami bisa melutaskan kasus ini sangat jauh baik. Berarti pernah di Aniai secara langsung Pak Koleh? Nanti kita dalangin. Nanti saya mohon kalau ada informasi silahkan untuk dilakukan pemeriksaan. Pak, kalau ada motifnya Pak kenapa melakukan pemanahnya? Makanya ada kabar ketahuan sejauh misalnya. Oke. Bapak motifnya, saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video pemeriksaan. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif memhentikan dulu sementara pemeriksaan dari korban. Pastinya motif itu terjadi di pemutuhan yang terakhir. Ya, pemutuhan yang terakhir. Kita terjadi terakhir, yang itu 10.09. Ada informasi lain mungkin mengandangnya yang dilakukan dulu sebelum ini. Baiklah, kami kukus kepada yang saya lihat kemarin dulu. Karena pemeriksaan dari tersangka itu melakukan pemeriksaan dari korban. Jadi sudah saya jawab, untuk yang kasus kemarin, pemeriksaan-pemeriksaan dari tersangka, hasilnya adalah ketahuan menolak ketahuan menonton video pemeriksaan. Namun, kita harus memprosek dengan apa yang akan disampaikan oleh pemeriksaan. Dan sampai persahabatan sudah diperiksa, sudah dihapus di dalam pemeriksaan. Kami mempunyai teknik untuk penyelidikan kreis. Dan dikinahnya ada? Statific investigation. Pak Komponen, benar. Kan sebelumnya dikatakan dokter Tori, hukumannya maksimum 2 tahun. Nah, ini biar hukumannya lebih berat. Makanya saya tambahkan untuk paksa kerasa pada anak. Pak Komponen, benar. Bagaimana dia mau kabur ke Sudabaya, berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu? Pak Komponen, yang masih kami periksa seperti saksi. Apabila teman-teman melihat terlibat di dalam kastusnya, akan menjadikan juga resah. Dan itu, Pak Komponen, menghiangkan kalau mau... Masih kami dalam. Pak, untuk kondisi Ibu sekarang, yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa saja, Pak? Dari hasil bisuk yang dikuatkan oleh dokter, rumah sakit CIMINAL, bahwa ada luka cakar di bumbu, dan itu ada penjuran di kepala. Masih kami dalam ini faktor apa motivasi yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai melakukan pemeriksaan psikologis atau seperti apa? Iya, mengingat juga begini keadaannya. Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya. Anaknya mengalami trauma bertemu dengan anaknya laki itu. Apa yang pernah dilakukan pelaku terhadap anaknya? Mungkin keadaan penjalanan penjayaan yang terlalu-lalu sebutnya itu. Tidak marah, anak. Oke? Cukup ya? Terima kasih. Tak apa. Apalagi sebelumnya.